bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah terima kasih telah setia menunggu video ini di upload sesuai dengan saya ketika mencapai 3000 subscribers saya akan mengupload part 2 nya dan ini adalah part 2 nya bagaimana cara mengupload hasil dari presentasi yang sudah kita buat ke dalam website yang pertama adalah langkahnya apa saja yang perlu dihapkan untuk upload pertama harus ada domain dan hostingnya dulu yang kedua adalah converter untuk merubah PPT ke HTN A5 apa saja konverter nya saya akan tunjukkan beberapa macam nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya oke nah sebelum untuk lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan tanda apa bunyikan tombol loncengnya ya oke kita langsung saja ke caranya bagaimana nah yang perlu rekan-rekan kita siapkan adalah sama rekan-rekan bisa cari di Google converter PPS2HTML5 apa saja konverter PPS2HTML5 ada banyak pertama bisa menggunakan zamzar atau menggunakan oh banyak Cloud Convert ini pakai ini juga bisa ini konverter yang sangat banyak digunakan atau menggunakan digital office pro atau menggunakan iSpring free ya iSpring itu ada yang berbayar ada yang free saran saya menggunakan iSpring free ini bagaimana caranya saya akan tunjukkan ya pertama kita buka dulu halaman nah ini adalah sebuah sebuah powerpoint yang telah kita buat ya sebelumnya lalu rekan-rekan tinggal menekan iSpring free jadi sebelumnya rekan-rekan harus install dulu iSpring free kalau kalau sudah punya tinggal klik publish saja tapi bagi yang belum punya alamatnya di sini nih saya tunjukkan ini iSpring yang free ini ya jangan iSpring yang berbayar tapi kalau misalnya mau yang berbayar juga boleh itu lebih baik tapi lumayan mahal yang free itu ada caranya untuk mendapatkannya nanti saya jelaskan di di belakang nah caranya adalah tinggal publish saja klik klik publish pilih tempatnya dimana misalnya disini saya pilih di sini ya masukkan lalu tunggu saja prosesnya akan selesai ditunggu saja prosesnya berlangsung oh iya rekan-rekan saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe mohon bantunya untuk subscribe nah ini adalah file-nya sudah jadi jadi powerpoint yang telah kita buat sudah menjadi website ini contohnya klik klik nah oke oke semua menu berjalan dengan sempurna nah file-nya seperti apa nih file website tuh biasanya ada tulisnya tulisan indeks seperti ini jadi ini artinya bisa di upload langsung ke domain dan hosting cara uploadnya bagaimana saya akan tunjukkan saya sebelum upload ke domain ke hosting saya akan menunjukkan alternatif jika tidak menggunakan iSpring dan alternatif lainnya adalah menggunakan digital office pro caranya sama saja select file-nya tadi ada di mana misalnya di presentation abcd tadi kita cek nah ini misalnya open select file sudah tinggal convert saja tunggu proses convertnya sampai selesai kita tunggu saja prosesnya sampai selesai nah tunggu sebentar ya bentar lagi hasilnya akan selesai oke nah setelah hasilnya selesai nanti akan ada proses konversinya di atas ada proses uploadnya di bawah ini adalah proses konversi bagaimana nanti dari pcc dirubah menjadi html5 ya ingat ya logiknya atau basicnya harus dirubah menjadi html5 itu saja poin utamanya adalah html5 jadi konversikan file powerpoint anda menjadi html5 begitu nah jika sudah selesai nanti outputnya ada di sini seperti ini outputnya kita buka outputnya hasilnya kurang lebih sama ya sama kayak iSpring tapi tidak ada iSpringnya nah oke kurang lebih seperti itu caranya menggunakan converter digital office pro oke nah sekarang bagaimana caranya mengupload simple saja hasil yang ini ini tinggal upload saja ke hosting atau ke websitenya rekan-rekan semua kebetulan saya disini menggunakan hostinger tinggal masuk ke file manager masuk ke file managernya nanti ini akan ada kontrol panel seperti ini nah tinggal dia upload atau pas klikkan di sini saja kurang lebih seperti itu caranya nanti hasilnya seperti ini saya akan tunjukkan sebentar nah mari kita upload ke file yang tadi ada di mana kita cek dulu file-nya ini nah ini outputnya yang tadi oke kita akan langsung upload ke sini ya kita tinggal drag saja tunggu kurang lebih ya sampai semuanya beres nah akan ya hampir beres kita tunggu sedikit lagi oke nah setelah itu kita ekstrak nah ekstrak nah oke close nah yang zipnya kita delete saja delete ini kita lihat oke nah indeks kita pindahkan ke depan indeksnya kita pindahkan ke move to public html indeks kita pindahkan ke nah ke sini seleksi move oke setelah itu kita lihat nah oke ini sudah selesai oke setelah itu oke sekarang jika sudah masuk di sini ya saya ulangi jika sudah masuk ke pastinya rekan-rekan rekan-rekan bisa langsung cek saja itunya websitenya saya pakai domain yang sudah jarang saya pakai nongkrong online klik dan semuanya sudah sudah berhasil oke itu caranya rekan-rekan bisa langsung praktekan poinnya adalah convert PPT to html5 apapun converternya apapun caranya pokoknya harus menjadi html5 bisa mau pakai digital office pro mau pakai eyespring free atau apapun itu mau cloud comfort ubah menjadi html5 nanti hasilnya seperti ini oke rekan-rekan di video selanjutnya saya akan membagikan template saya akan membagikan template bagaimana caranya membuat presentasi menggunakan powerpoint bagi yang mau templatenya rekan-rekan syaratnya mudah hanya tinggal ketik mau saja di comment nanti lalu subscribe dan share tunjukan itu dikirim ke di comment di comment nanti kasih tahu alamat WA atau email dan juga telegram nanti saya akan kirim bagi yang komen mau di akun ini ya begitu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh abu 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 abu